Intro Kami Patriot, kami ini Patriot olahraga Kami Tekbondo Indonesia berjanji Kami Tekbondo Indonesia berjanji Jujung tinggi nama bangsa dan negara publik Indonesia Jujung tinggi nama bangsa dan negara publik Indonesia Yang beranaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang beranaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pengcat Taekwondo Kota Tasikmalaya Mengadakan kegiatan diklat dan penyegaran asisten penguji di Hotel Santika Tasikmalaya Pada Minggu 21 Januari 2024 Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengcat Taekwondo Kota Tasikmalaya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kota Tasikmalaya Dan 55 peserta yang turut berpartisipasi Kegiatan ini merupakan wujud aspirasi dari Koni Yang bertujuan untuk mengirimkan kandidat terbaik Yang nantinya akan mendapatkan dukungan dari Koni Ketua Pengcat Taekwondo Kota Tasikmalaya Menyampaikan harapannya Bahwa kegiatan ini dapat memberikan dorongan Bagi pengembangan SDM sabuk hitam Yang pada akhirnya akan berdampak positif Bagi anak didik di bidang Taekwondo Ini berkaitan dengan dari agenda Koni juga ya Karena Koni memberikan aspirasi untuk mengikuti penataran diklat Maupun perwasitan maupun kepelatihan yang dibiayai oleh Koni Saya tidak mau istilahnya dibilang abal-abal dari pihak Koni Makanya suatu kebanggaan Koni bisa hadir untuk menyaksikan Diklat asisten penguji ini Tujuannya yang mana nanti yang terbaik akan dikirim Yang diutus melalui dana dari Koni Peserta keseluruhannya ada 55 peserta Tapi yang mengikuti diklat awal itu 35 peserta Sisanya yaitu penyegaran Yang mana kita setiap 2 tahun sekali Atau mengikuti program dari PENGPROP maupun dari PB Jadi masa berlakunya itu ada masanya gitu Jadi kalau misalnya si sabuk hitam tidak mengikuti kelanjutannya Otomatis dia tidak akan bisa ditugaskan lagi Tapi kalau selalu mengikuti update terus Nah kita juga sama dari penguji nasional Satu kali aja kita absen tidak mengikuti penyegaran Otomatis simnya habis gitu Itu Pak Ketua Jadi ini juga sama berlaku bagi para sabuk hitam di Tasik Hari ini mengikuti diklat Ya otomatis kalau besok lusa atau tahun depannya ada Kegiatan lagi diklat atau penyegaran Mereka harus ikut penyegaran Kalau enggak, enggak bisa ditugaskan lagi Nah ini udah aturan baku dari PBTI Harapannya sama mungkin tidak jauh beda dengan KONI Tujuan kami mengadakan diklat ini Supaya terdongkrak SDM para sabuk hitam Dan nanti dampaknya ke para anak didik Kesannya mudah-mudahan ini kesan yang terbaik Di akhir kepengurusan kami Yang mana mungkin sejarah ya Biasa kita diklat itu nebeng di sekolah-sekolah Atau di gedung-gedung Tapi kita alhamdulillah Dengan doa dari KONI, doa dari semua Kita bisa menyelenggarakan Ya ini sangat-sangat istimewa lah Selama kami memegang sabuk hitam gitu ya Sampai diklat bisa di hotel Sementara itu KONI Kota Tasik Malaya Arief Surahman mengatakan Bahwa kegiatan diklat dan penyegaran Asisten penguji ini dapat meningkatkan kemampuan Pada peserta Sehingga diharapkan dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi Dengan adanya diklat yang diselenggarakan oleh Taekwondo Itu merupakan satu dasar Dimana dengan diklat ini akan mengembangkan kepada Kepada atlet, kepada pelatih Dan dengan ini akan meningkatkan Satu kemampuan yang lebih tinggi Daripada rata-rata Dan saya sangat bersyukur sekali Dengan kepemimpinan Pak Agus Banyak sekali kegiatan yang Untuk meningkatkan prestasi Itu yang saya senangi daripada Taekwondo Saya berharap dengan kegiatan ini Saya yakin pada tahun 2026 Untuk Korda Akan meningkatkan, menghasilkan Satu emas ya Pak Ketum Amin, amin Saya banyak harapan Karena harapan itu satu doa Kalau kita sama sekali sudah pesimis Saya yakin itu muncul itu lebih kecil Dengan harapan, doa Insya Allah, Allah akan mengabulkan Terima kasih Dari kota Tasik Malaya Tim Liputan Tasik TV mengabarkan Sekali lagi Satu dua Sari kata Tasik Malaya 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 Terima kasih.